Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kawan semua dalam keadaan yang sehat Kali ini saya ingin membagikan cara Men-split screen atau membagi layar komputer di Windows 10 Layar bisa di-split atau dibagi menjadi 2, 3, atau 4 bagian Sehingga memudahkan kita jika ingin melihat lebih dari 2 program sekaligus Split screen bisa dilakukan dengan 2 cara Yakni menggunakan keyboard atau menggunakan mouse atau tetikus Namun sebelumnya saya infokan Teman-teman bisa mengunjungi atau men-subscribe channel ini Untuk melihat atau mengetahui antara lain berbagai informasi Dan juga tutorial sehari-hari yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian Sekarang saya ingin melakukannya dengan menggunakan keyboard Pertama kita coba buka browser Chrome terlebih dahulu Di sini saya ingin menjadikan Google Chrome ini sekarang kan satu halaman Ingin saya menjadikan setengah halaman Teman-teman caranya bisa dengan menekan tombol Windows yang ada di kiri bawah Bersamaan dengan tombol tanda panah Baik ke kiri, ke atas, ke bawah, maupun ke kanan Coba saya klik ke kiri Jika ke kiri Sekarang menjadi setengah halaman Teman-teman juga bisa mencoba tombol yang lain Misalnya ke atas Menjadi seperempat halaman Coba kita ke bawah Ke bawah lagi Seperempat lagi Kita coba ke kanan Dia berubah-berubah Sekarang kita akan mencoba Untuk mengisi yang sebelah kanan ini Dengan program lain Kita klik saja di halaman yang kosong Nah di sini muncul program-program yang telah kita buka Misalnya di sini saya akan membuka Words Kita klik saja Sekarang words mengisi setengah halaman sebelah kanan Sekarang saya ingin menjadikan words ini menjadi seperempat halaman Kita klik wordsnya Kemudian kita tekan tombol Windows bersamaan dengan arah panah ke atas Sekarang words menjadi seperempat halaman Kemudian saya ingin membuka program lain di layar yang kosong Kita bisa klik yang sudah ada Atau kita bisa juga membuka program yang lain Di sini saya ingin membuka file manager ya Setelah itu kita tekan tanda Windows dan arah panah Supaya file managernya berada di bawah Oke sekarang telah menjadi tiga bagian ya Sebelah kiri setengah halaman Dan sebelah kanan seperempat seperempat Sekarang saya mencoba akan menjadikan 4 halaman Program browser saya jadikan seperempat Dengan mengklik Windows dan tanda panah ke atas Kemudian yang kiri bawah ini saya buka program yang lain ya Misalnya saya membuka notepad di sini Sekarang layar telah menjadi 4 bagian Selanjutnya saya ingin men-split screen dengan menggunakan mouse ya Kita tutup terlebih dahulu semua program yang ada sekarang ya Sekarang kita buka browser Program pertamanya Coba kita layar penuhkan terlebih dahulu Kemudian kita klik tab paling atas dari browser ya Kemudian kita geser ya sambil menekan terus ya ke kiri Di sini kita perhatikan ada garis 2 ya Nah itu terbelah menjadi 2 Jika telah ada garis ini kita bisa lepas Sehingga menjadi 2 bagian Atau kita tarik lagi ke atas sehingga menjadi seperempat Atau kita tarik lagi ke bawah ya Sehingga menjadi seperempat Tapi di bagian bawah itu terlihat ada garis-garisnya ya Sekarang coba kita bagi 2 terlebih dahulu Nah kemudian yang sebelah kanan ini ada program yang telah kita buka ya Kalau kita mau tinggal kita klik saja programnya Namun saya coba untuk membuka program baru yaitu Adobe Reader ya Setelah kita klik Ya ini Adobe Reader nya Untuk menjadikan program Adobe Reader ini setengah halaman Atau seperempat halaman Kita klik bagian atas Dan kita seret ya ke kanan Kemudian kita mainkan ke atas atau ke bawah Terserah kita ya Disini jadi setengah halaman Coba kita seret lagi ke kanan Kemudian kita mainkan ke atas atau ke bawah Nah ini kita mainkan ke bawah Dia menjadi seperempat halaman Yang atas kita coba program yang lain Kanan atas disini words ya Programnya sudah berjalan kita buka saja Sekarang menjadi tiga bagian Sekarang kita ingin yang sebelah kiri menjadi seperempat halaman lagi Kita seret juga ke kiri Kemudian kita mainkan ke atas atau ke bawah Ini saya mainkan ke bawah menjadi seperempat halaman lagi Nah yang halaman kosong ini kita juga bisa isi yang lain Disini misalnya saya isi dengan power point ya Ini juga kita seret saja ya Kita klik atasnya Kemudian kita seret ya Sebelah kiri Kita tarik ke atas Nah dia menjadi seperempat Sekarang telah menjadi empat bagian Atau menjadi empat halaman Demikian kawan-kawan Cara speed screen atau membagi layar komputer di Windows 10 Semoga cara ini bermanfaat bagi teman-teman Salam sehat dan sukses selalu Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video yang lain